Dan sudah ada di tengah masih langka dan mahalnya harga minyak goreng, pemerintah mengeluarkan kebijakannya bantuan langsung tunai minyak goreng bagi keluarga penerima manfaat. Menyoroti hal ini, pengamat kebijakannya publik menyebut bantuan tunai tidak menyelesaikan permasalahan dan berpotensi terjadinya korupsi. Minyak goreng curah bersubsidi dengan harga Rp14.000 per liter masih terus langka. Di berbagai daerah di tanah air, warga pun masih berbondong-bondong antre untuk membeli minyak goreng dengan harga murah meski pembeliannya dibatasi agar merata. Warga menyebut minyak goreng yang beredar saat ini merupakan minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga mahal. Untuk itu, pemerintah mengatakan akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan dan disalurkan kepada masyarakat mulai pekan depan. Perhitungan besaran BLT menggunakan asumsi data dari BPS. Kurang lebih, satu keluarga penerima manfaat dengan anggota keluarga 4 orang membutuhkan minyak goreng 1 liter per orang dalam sebulan. Untuk mencegah penyimpangan dan agar tepat sasaran, Kementerian Sosial juga melakukan validasi data calon penerima BLT minyak goreng sesuai data kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial. Presiden Joko Widodo pun mulai membagikan BLT minyak goreng perdana dan bantuan modal kerja di kota Jambi Kamis lalu dan mengatakan akan menyalurkan seluruh BLT minyak goreng sebelum Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi, di tanah air, BLT minyak goreng bisa segera disalurkan sebelum, saya sudah minta, sebelum lebaran harus bisa diselesaikan. Program BLT minyak goreng dengan besaran bantuan 100 ribu rupiah per bulan selama tiga bulan akan diterima sekaligus sebanyak 300 ribu rupiah pada bulan April ini. Skema pertama disalurkan melalui Kementerian Sosial menganggarkan dana 6,2 triliun rupiah dengan penerima sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat atau PKM. Skema kedua disalurkan melalui TNI Polri dengan anggaran 750 miliar rupiah dan penerima sebanyak 2,5 juta pedagang kaki lima dan warung di 514 kabupaten kota. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Sekjen Kementerian Sosial menyebut penerima BLT minyak goreng merupakan penerima keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai dan diprediksi BLT akan diterima seluruhnya dalam tempo dua minggu. Dan saat ini yang sudah siap untuk disalurkan ada 1.070.901 itu sudah standing instruction ke POS sebagai penyalur dari bantuan langsung tunai. Kemudian dalam proses selebihnya 17,2 juta itu dalam posisi sudah terkirim dan sedang dicek melalui online monitoring sistem perbedaan akutansi negara. Ya, kemudian juga dalam proses melauran sudah tentu ini disalurkan secara langsung dalam bentuk cash. Dan kita sama-sama tahu bahwa penerima BLT minyak goreng ini merupakan bantuan yang diberikan juga kepada penerima PKH program keluarga harapan dan penerima program sembako atau dulu namanya BPNT, bantuan pangan non-tunai. Jadi ada total 18,8 juta secara seluruhan ditambah yang 1,85 juta yang PKH yang tidak menerima BPNT. Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio justru berpendapat BLT minyak goreng tidak menyelesaikan permasalahan kelangkaan minyak goreng. Ini tidak menyelesaikan persoalan. Persoalan kan kelangkaan dari minyak goreng. Yang paling gampang tanpa mikir pimpinan negara, ya kasih aja BLT kan gitu. Supaya jangan berisik lah. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Apa yang kita selesai kan? Itu satu. Kedua, saya selalu petisi soal data. Memang sebesaran pembentangan saya dengan BUMENSOS akhir tahun lalu, itu memang sudah di-cleansing datanya, sudah dibersihkan dan semua itu. Tetapi sekali lagi, saya masih ragu karena kan orang miskin dan orang kaya bisa terjadi dalam hitungan menit. Kebijakan ini kebijakan yang kurang baik menurut saya menggampangkan saja. Ya sudah kasih BLT, tapi tidak menceritakan kasus yang terjadi di minyak goreng maupun di komoditi-komoditi lain. Mereka kan berapa banyak BLT terjadi. Permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng hingga kini masih belum rampu. Untuk itu, pengawasan dan penyaluran BLT minyak goreng harus dilakukan dengan sangat ketat karena berpotensi menimbulkan masalah baru, yakni korupsi. Selain BLT, pemerintah sendiri masih harus memiliki pekerjaan besar menyelesaikan karut-marut kelangkaan minyak goreng yang bersumber dari masalah tatan nyaga, distribusi, dan dugaan adanya kartel minyak goreng. Tim Liputan, Kompas TV